Intro Terima kasih telah menonton Jangka panjang memordenisasi alutsista Alasannya Indonesia membeli begitu banyak jet tempur Hingga kapal perang Lantaran ada ancaman bagi kedaulatan nasional Usaha Indonesia membeli jet tempur Dan kapal perang baru menemui titik terang Saat ini Rafale, frame dan fregat merah putih Jadi beberapa alutsista kelas atas Yang dibeli Indonesia Bukan hanya membeli, Indonesia meminta Adanya transfer teknologi Dari impor alutsista yang dibeli Semisal Rafale, Indonesia mendapatkan Transfer teknologi smart bomb hammer Dari Perancis Kemudian fregat merah putih Indonesia mendapat alih teknologi kapal perang canggih Dari Inggris Frame juga demikian Fingkan Terry memberikan teknologi multi purpose Fingkat Eropa itu ke Indonesia Tentunya aksi Indonesia Membeli berbagai macam alutsista Menyedot perhatian negara lain Termasuk dari Jepang Indonesia berusaha mendapatkan teknologi Alutsista buatan negeri matahari terbit Prabowo menjelaskan jika dirinya menganggap Jepang Punya kapabilitas industri pertahanan Yang patut dicontoh oleh Indonesia Bukan hanya Jepang Turki pun getol Mendekati Indonesia untuk diajak kerjasama pertahanan Turki bahkan menyedorkan semua alutsista Buatannya untuk dibeli Lantas mentransfer teknologi ke Indonesia Untuk membiayai semua program pertahanan Seperti yang dijelaskan Indonesia menyiapkan anggaran besar Hingga tahun 2044 Indonesia akan membelanjakan Uang senilai 125 miliar dolar Amerika Serikat Demi memborong berbagai jenis alutsista Rusia kaget melihat apa yang dilakukan Indonesia Jumlah tersebut diperlukan jika Jakarta Ingin dapat melindungi zona ekonomi eksklusif Dan ribuan pulau terkecilnya Terima kasih telah menonton!